So guys, balik lagi sama share di channel youtube-nya AutofamTV Kali ini lagi ada raid ini Mobil MVP Low Itu ada Suzuki R3 Yang GX nih guys Ini 2017 Tapi gimana kondisi mobilnya? Ikuti terus channel-nya AutofamTV ini ya Game on Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah guys, pertama kita bahas kayak biasa ya tampak depannya sih mukanya Suzuki R3 ini nih untuk tampak depannya sebenarnya ya kayak marmut ya sih kayak marmut tapi mungil gitu depannya mukanya tuh lucu nah grillnya ini dia ada tiga baris grill gitu ya sumperan gitu tron terus ada logo esnya logo susukinya di sini ini di depan dan besar banget untuk kapasinya dia enggak banyak kayak garis-garis cuma ada garis-garis ini doang untuk langkunya ini guys langkunya ini dia kayaknya masih pakai bohlam pakaian lagi sih emang masih pakai bohlam gitu nih untuk sini dia masih bohlam kuning gitu terus bawahnya lagi dia ada ada foglamp nah foglamp nya lagi dia ada tambahan chrome itu ada chrome ya ada chrome dia nggak ada sensor parkir sih bagian depannya dia nggak ada sensor simple banget untuk bagian depannya kita coba di sampingnya nih di corner kiri-kanannya dia ada emblem ini ada emblem VVT untuk velgnya juga dia pakai velg alloy ini ya velg alloy udah gitu ya bahannya ini pakai profil bannya yang ukurannya 185 per 65 rig 15 nih banyak sih masih tebal juga di 2017 soalnya juga setiapnya nih ulangannya sama guys sama bodinya tapi ini bodi sih untuk bodi sebenernya si susu kr3 ini yang lagi redding most banget sih dan cem-nya juga dia masih original gitu kita bahas lagi ke bagian belakang itu kita bahas lagi ke bagian belakangnya nah guys untuk bagian belakangnya ini dia sebenernya ini kayak mobil MVV si susu kr3 ini mirip-mirip kayak ada senia tapi mirip juga sama apa tuh instan ya misan krim pimpinnya ya selananya terus untuk harga juga dia mirip-mirip gitu nah sopem ini dia masih pakai golang biasa ini mirip-mirip golang biasa gitu terus di belakangnya ini juga dia nggak begitu banyak emblem-emblem apa segala macam karena permitnya nggak banyak ya ada logo Suzuki sama ada pelang prom ini ada tulisannya ya R3 sama ada empat ada dua titik sensor nih dan juga di bawahnya ada reflektor dan lagi dan lagi ada GX nih ada emblem GX nya sekarang kita bahas coba lihat bagasinya ya nah guys lanjut di bagian bagasinya si susu kr3 ini bagian bagasinya sebenernya sempit banget kalau misalnya kalian gak tekuk ini jok belakangnya nih tapi kalau misalnya kalian teguk 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 lagi teguk ini sih sebenernya lumayan luas juga nah jadi kalau misalnya kalian buka di sini ada iklan kosong doang ya kosong kunci-kunci nya ada di sini nah ini ada spare dryer nih jadi ban serapnya itu ada di bagian bawah kalau misalnya kalian mau buka ban serapnya mau pakai kalian bisa buka ini nah kunci ban serapnya ini untuk bukanya situasi ada di sini nih dong kraknya juga di sini jadi nggak begitu makan tempat sih ini susu kr3 bagian belakangnya juga baris ketiganya sih kalau misalnya saya dilihat lumayan sempit ya tapi ada beberapa cup holder juga lumayan oke gimana kita lanjut aja bagian interior dalamnya keman guys so guys kita lanjut lagi untuk di bagian dalamnya Suzuki R3 ini nih untuk bagian dalamnya sih dia dia bilang luas ya nggak begitu luas juga tapi ya overall buat orang-orang kecil pendek diseran sih ya nyaman-nyaman aja dan untuk joknya juga dia lumayan empuk banget ya dan bahannya juga dia pakai nggak pakai bahan kulit ya joknya dia masih kayak kain gitu fabric ya tapi motifnya sekarang suka sih kayak kalian-kain yang buat jadi apa ya jadi hoarding nah ini ada armrestnya dia nih di tengahnya armrestnya tapi nggak ada cup holdernya kayaknya lucu kalau ada dua buah cup holder disini ya terus untuk joknya juga dia nggak ada isofix nih guys biasanya kan ada di mobil-mobil lain gitu nggak ada isofixnya segala macem dan di atasnya lagi dia ada ventilasi AC ventilasi AC yang bisa diatur ya pakai kulitang disini bisa kalian lihat lanjut lagi di bawahnya sini ada barunya kapangnya kadang sunarok disini terus ada kerumat ini mungkin buat ngamak ketewaknya oh ini ada aspek rokok nih jadi kalian bisa lihat itu itu aku rokok nih disini kan penjalan rokok dalam mobil lah ya guys sekarang kita lanjut aja ke bagian depannya yuk oke guys kita lanjut lagi untuk di bagian interior depannya nih dashboardnya si Suzuki F3 ini untuk bagian dashboardnya sebenarnya simpel banget menurut Sarah nih kita lihat dulu ya bagian kiri dashboardnya seperti biasa itu dashboardnya bahannya ini tuh nggak plastik cuma yang ini tuh plastik gitu tengahnya ini nggak plastik gitu bahannya kayak akar gitu ya ini dia ada SRS to airbagnya kisi-kisi AC terus ini ada kisi lagi nah ini ada cup holdernya nih guys dan ini ada lapisan titaniumnya gitu ada ya tambahan titanium gitu oke kita lanjut ke tengahnya nih tengahnya seperti biasa ya selalu ada kisi-kisi AC disini ventilasi ACnya ada dua ada lampu hazardnya sama ini dia tuh di kisi-kisinya tuh rumahannya ada titanium silperan gini bauannya lagi nih untuk multimedia nya gitu dia masih pakai radio kayak gini ya terus kalian bisa masukin CD sampai 6 disini dia juga bisa colok USB ini ada tombol USB nya nih ada ini buat gede kecilin volume nya dipakai disini CD juga disini oke untuk AC nya nih AC nya dia masih pakai mode puter-puter kayak gini nih kayak Livina juga masih pada kayak gini bawahnya ada power outlet nih guys power outlet sama ini buat colok USB nya disini oke ini ada penyimpanan terbuka ya mungkin buat naruh recehan sama disini ada kayak cup holder gitu kalian bisa naruh minum atau apa nah tuas transmisi nya itu disini dan warnanya tuh lucu ya dia warna atasnya nih sama nih kayak yang di dashboard jadi kayak abu-abu apa gitu ya ini ada zip lock nya juga zip lock oke nah disini nih dia ada untuk kayak armrest gitu tapi bisa buat nyimpen juga di dalamnya ya lumayan sepit sih buat sepitnya kayak kecil gitu gak begitu luas banget oke guys nah kita bahas setirnya nih lanjut ke setirnya kalau dari setir terus duduk di tempat pengemudinya nih sebenernya ya fine-fine aja sih oke-oke aja enak aja untuk lihat kedepannya juga enak banget juga lumayan lah ini dia ada audio steering ya ada buat besar kecilin volume tapi dia gak ada cruise control ini ada SR-SR bag nya di deket setirnya sama logo gak lupa nih logo Suzuki nya nih oke ini ada apa nih nah ngapusin disini ini ada wafer nya dan dia udah oh dia cuma bisa naik turun nih guys gak bisa naik turun-nya dia udah turun teleskopi dan untuk kilometernya Suzuki ini kilometernya ya lumayan udah 60ribuan dan speedometernya juga dia belum digital ya masih analog yang gini kalian bisa lihat ya analog gitu oke di bagian kanannya Suzuki R3 ini dia ada sensor parkirnya jadi kalian bisa pencet oke nah dia tapi di bagian kiri itu dia ada cup holder tapi di bagian kanan dia gak ada cup holder nya tapi ada laci tapi ada laci bukan laci sih kayak kotak penyimpanan terbuka gitu mungkin buat naro rejian lagi kisi-kisi AC oke di door trimnya kita lanjut tutup door trimnya nih door trimnya ini dia bahannya atasnya tuh gak gak ngelasa tukat sih tapi bukan plastiknya kayak plastik sih ini ada silveran gitu handle pintunya juga dia silver ya kan chrome gitu untuk windows nya cuma windows di bagian pengemudinya ini doang yang udah otomatic tapi spionnya dia udah otomatic juga jadi kalian tinggal pencet ya udah di sini guys oke guys kita lanjut bahas mengenai harganya semuanya come on so guys kalo misalnya kalian minat atau lagi cari mobil MVP long yang harganya cuma 100 jutaan kalian bisa langsung hubungi saran di nomor di bawah ini karena Suzuki R3 ini tuh GX biasanya cepet banget laku ini 2017 ya 2017 pajaknya juga panjang sampai Desember 2021 jadi ya lumayan masih beberapa bulan ke depan udah gitu loh pajaknya ini kalau minat pajaknya mungkin per tahunnya sekitar 2,9 jutaan saran buka mobil ini tuh cuma 140 juta loh jadi kalo misalnya kalian minat ayo WAASARAN atau telepon saran jangan lupa juga follow instagram saran di saran underscore autofem dan juga yang jangan dilupain follow instagramnya autofem juga di autofem underscore cibugur follow instagramnya autofem lagi di autofem underscore marketing udah gitu jangan lupa di like, komen, dan subscribe di youtube channel di autofem TV ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!